Sekarang Pak Yosep ini kan dipersangkakan dengan tuduhan sebagai pembunuh Mututi dan Amel gitu. Ibu juga kan jadi bagian dari tersangka itu. Ibu yakin nggak gitu? Nggak. Kenapa Ibu yakin Pak Yosep ada di sini? Pak Yosep ada di sini. Ibu yakin Pak Yosep ada di sini? Iya di sini. Ada di sini nih. Ya Allah. Dia sangat terpukul. Pas ada kejadian itu kan ketemunya juga udah lama ya. Udah beberapa bulan datang di sini dia itu kayak gimana, kayak hilangat gimana. Untung nggak gila juga gitu. Jangan lihat Pak Yosep. Ibu di sini. Eh gimana ya? Emang taunya Amel itu kan anak bayi. Nggak bisa bayangin gitu. Perasaan itu gimana? Perasaan Ibu juga, uh, sangat kehilangan gitu. Meskipun Ibu nggak dekat gitu. Tapi kan minimanya ada. Nggak bisa ngobrolin Amel yang gini-gini, terus kan minta uang ya kayak Amel gitu. Kalau buat Ibu itu, nanti minta dua Amel. Jadi ya, sepertinya perhatian itu Amel sama Pak Yosef? Dari topi, baju, selanjutnya ada sepatu Amel. Jadi, setelah Amel nggak ada nih, pernah nggak diam Pak Yosef itu mengeluh atau apa gitu? Sering, kalau kita lagi nggak punya uang. Kalau ada Amel, wajahnya kita ke Amel. Kalau ada Amel yang bawa ke sana kan. Itu ngomong-ngomongnya setelah udah kejadian. Kan baru cekat bikin list gitu.